Seorang pria di Jember, Jawa Timur nekat membacok tetangganya sendiri dengan sebilah celurit, pelaku nekat karena cemburu. Pelaku menyukai istri korban dan mengajak selingkuh, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Inilah lokasi peristiwa berdarah tempat di mana seorang pria, Jami, 51 tahun, warga Dusun Gudang Ringin, Desa Sumber Ketempat, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur, membacok Muhammad Heri, 47 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Korban mengalami luka parah di tangan, punggung, dan kepala bagian belakang akibat sabetan celurit tebas hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember. Hasil pemeriksaan polisi, korban yang sedang memperbaiki pagar tiba-tiba diserang pelaku secara membabi buta. Berkat kesigaban warga dan polisi, pelaku yang sedianya akan melarikan diri ke Pulau Bali berhasil ditangkap di sebuah warung kopi. Aksi nekat tersebut berlatar belakang cemburu buta karena pelaku menyukai istri korban dan ingin mengajak selingkuh. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Motifnya memang dendam lama, dendam sudah lama antara pelaku dan korban. Dimana sementara itu diduga motifnya itu karena cemburu, kayak cemburu. Jadi pelaku ini informasi yang saya dengar atau dapat pemeriksaan dari saudara saksi, suka sama istrinya Harry. Nah itu, karena istrinya Harry itu tidak melayani ataupun karena sayang sama suaminya, sama Muhammad Harry, jadi tidak dilayani kesukaan daripada jamin itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun karena penganiayaan berat. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur